Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review, tes akurasi cek udang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga, dan untuk dikali ini seperti biasa kita akan merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini, nanti kita akan ulas spek-spek dari kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya, saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dan juga dipanjangkan umurnya, amin sedangkan, semoga jika ada terus beli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian itu wajib dan pastinya jangan lupa di subscribe juga dan di bawah saya sudah ada 2 senapan angin yang pertama senapan angin efek lokal jaya yang kedua senapan angin efek ekron krokodil kita bahas senapan angin yang pertama dulu senapan angin efek lokal jaya kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya kita bahas secara beruntung dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya atau dari bagian rasnya sampai ke bagian ujung topornya kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu di bagian sini di bagian sini sudah ada bagian larasnya kita bahas dari bagian rasnya dari bentuk rasnya dan juga panjang rasnya itu ada berapa, kita langsung bahas aja kita bahas untuk di bagian sini di bagian larasnya, untuk bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pas sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya, di sini tuh ada bagian serombongnya, serombongnya tuh diameternya 22, karena ada senapan angin yang tidak memakai serombong tapi kalau senapan angin efek rancol kajian ini sudah dilengkapi dengan serombong yang diameternya 22 untuk panjangnya panjang larasnya tuh 60 cm alurnya 12, diameternya 14, dan di bagian usia laras, di bagian sini juga ada bagian penutup laras, karena senapan angin itu pastinya ada bagian penutup larasnya semua, untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga kalian gantinya menggunakan panodidam juga, kalau misalnya kalian suka berbuat setiap-setiap, di bagian presentasi agar tidak berjigit di bagian larasnya, karena untuk bagian larasnya bisa diganti menggunakan panodidam juga, untuk bagian penutup larasnya, kalian bisa diganti menggunakan panodidam juga, kalau kalian juga berbuat setiap-setiap Atau perbulu yang tidak bersikit bisa dibangkat diganti menggunakan perdam untuk bagian penutup parasnya Untuk bagian bawahnya aras di bagian sini juga ada bagian tabungnya ini namanya bagian tabung Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc bukan menggunakan tabung KSM Tapi di sini menggunakan tabung V6 500 cc Dan juga ada namanya lokasi di bagian tabungnya di bagian sini Agar mengenal bagian senapan angin itu bagian senapan angin itu senapan angin lokasi Untuk bagian senapan angin namanya lokasi Makanya di bagian tabung ada namanya lokasi di bagian sebelahnya sini Dan untuk di antara tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin laras Di sini ada bagian satu cincin laras Yang sebaiknya memperkuat atau memperikat antara senapung sehingga tidak mendaku yang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan amat banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Kalau misalnya di sini tidak ada cincin laras Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pasti tidak akan tepat sasar Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras Dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan amat banget kalau sudah ada bagian satu cincin laras Dan di bagian ujungnya sini di bagian ujungnya las dan tabung untuk bagian letak cincin larasnya Untuk bagian sini juga ada bagian pengisian angin Ini namanya bagian pengisian angin Untuk bagian pengisian angin di sini menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Untuk pemain di sini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian terbis banget gantinya dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian kalau yang memiliki kapas sasar angin itu pasti ada di bagian lenak manuata Untuk bagian lenak manuata itu ada di bagian sebelah malas Yang untuk bagian manuata itu ada di bagian sebelahnya sini Atau dikebalikan dari pengisian anginnya itu ada di bagian sebelahnya sini Untuk kapas hangannya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 Itu benar-benar kalian sih jangan sampai di nonokan Supaya tabunya tidak mudah bawa terus Senapanya pasnya tidak mudah rusak juga Makanya kebis secara aja jangan sampai dilepihkan Apalagi di nonokan untuk bagian pengisian tabunya Untuk di bagian sini di bagian tengah-tengah senapan angin Juga ada bagian chamber ini namanya bagian chambernya Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Bukan menggunakan chamber seri 7 Tapi di sini menggunakan chamber dual seri 6 Yaitu masih semi CNC Bukan menggunakan full CNC Dan di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian limonting Atau penaruh teleskopnya Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya Berada di bagian sini untuk bagian letak Teleskopnya ada di bagian atasnya Berada di bagian sebelahnya sini Dan juga di bagian belakang chamber di bagian sini Ini juga ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan power ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk berang besar Semisal kayak baby, biawak dan lain sebagainya Juga yang berang-berang yang berkaki 4 Kalau small game itu baru yang berang-berang besar Semisal kayak tupai, burung dan lain sebagainya Juga jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya Yang big game yang besar untuk small game itu Untuk bagian setelan powernya Dan juga di bagian tengah-tengah chamber Di bagian sini juga ada bagian pengisian Untuk bagian pengisian perlu itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single shootnya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai setelah Karena ada 2 pengisian Kalau misalkan kalian suka yang magazine Misalkan kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian suka yang magazine Misalkan kalian ganti dengan single shootnya Karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai setelah Karena ada 2 pengisian, ada magazine Dan juga ada single shoot untuk bagian pengisian pelurunya Terus juga di bagian sini, di bagian sama chamber juga ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan beda Tapi sini juga menggunakan yang nyamanya tarikan modern atau tarikan yang seat lever Sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena di sini sudah menggunakan bagian tarikan yang modern atau tarikan yang seat lever Dan juga dib bobana senapan angin, di bagian sini juga ada bagian tradenya Untuk bagian trigernya ini masih menggunakan trigger kasih bukan menggunakan trigger mask dan senapan angin Itu ada 2 trigger, ada trigger mask dan juga ada trigger kasi Tapi kalau senapan angin efek lokal jela ini masih menggunakan trigger kasi Dan juga di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya Yanginyl sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dibakai sembarang orang kalau misal senapan angin ini dibakar anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankas saja dengan mematacat pengeman picu atau bagian safe treat gini saja intinya agar aman senapannya pasnya tidak dipakai selembarang orang gitu kita bahas lanjut ke bagian bakarnya atau ke bagian popornya untuk bagian popornya ini menggunakan popor tombol yang terbuat dari bahan kayu maulis sehingga lebih baik dan pasnya tidak mudah patah juga nyakaman awat banget karena pembuatannya itu dari bahan kayu mauni untuk bagian popornya ini sudah definisi berwancang seperti ini dan juga ada variasinya di bagian sini dan juga ada variasi di bagian sebelahnya sini juga dan juga di bagian popor di bagian sini juga ada bagian setelan pipi untuk bagian setelan pipi bisa diataskan dan juga bisa diturunkan juga yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai dengan selera kalian dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastnya ampuk banget saat kalian digunakan untuk bersandar di bau kalian tadi spek spek senapan angin yang pertama senapan angin efek lokal kita bahas untuk senapan angin yang kedua untuk senapan angin yang kedua terhadap senapan angin efek� bei streets kita bahas di bagian depannya sampai ke bagian belakangnya kita bahas sendiri bagian rasanya terlebih dahulu bagian rasanya ini membuat akar ini menggunakan laras steerk tuse senapan angin yang pertama menggunakan laras pil polen ke senapan angin kedua menggunakan daras tirek Yang pas ditunjukkan dengan bagian serombong juga kan disini ada bagian dobel serombong Yang di dalamnya ini namanya juga bagian serombong yang berwarna tokat Di bagian luar ini namanya juga bagian serombong juga kan disini ada bagian dobel serombongnya Untuk serombongnya itu diameternya 22 untuk panjangnya Panjang larasnya 60 cm, alurnya 12 cm, diameternya 14 cm Untuk bagian ujung laras di bagian sini juga ada bagian penutup laras Untuk bagian penutup laras sebagai variasi Tapi bagian juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga Kalau misalnya kalian suka berbuah sab senyap dipakaiin peredam saja agar tidak bersik Di bagian larasnya akan untuk bagian penutup laras bisa diganti menggunakan peredam juga Kalau kalian suka berburu yang lebih senyap atau berburu yang tidak bersik itu bisa banget diganti menggunakan peredam Kalau tidak suka yang lebih senyap itu bisa langsung saja untuk digunakan Untuk berburu kalau tidak suka yang senyap atau lebih suka yang bersik gitu Dan juga di bagian bawahnya, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya sama menggunakan tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung gsm tapi disini menggunakan tabung venom yaitu 500 cc Dan juga di bagian tabung itu ada namanya krokodil Di bagian sini itu artinya itu terjadi pengenang senapan angin itu namanya itu senapan angin efek krokodil Dan juga di antara tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya Yang sebagai memperkuat atau memperikat antara tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya Kalau misalnya disini tidak ada cincin laras, makan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras yang aman dan pasti tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan memperkuatkan kalau sudah ada bagian satu cincin laras di antara tabung Di bagian ujungnya tabung dengan larasnya di bagian sebelah sini Untuk bagian letak cincin larasnya Terus juga di bagian sini juga ada bagian pengisian angin Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget gamenya dengan kompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas yang angin Pastinya ada di bagian manumeternya Untuk bagian letak manumeternya ada di bagian bawahnya senapan angin Ada di bagian sini Untuk bagian letak manumeternya ada di bagian bawahnya senapan angin Untuk kapas anginnya itu sama di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 Itu bukan kanan sih Jangan sampai dianolkan Supaya tabungnya tidak mudah bocor Senapanya pasnya tidak mudah rusak juga Makanya kalau bisa secara aja jangan sampai dilebihkan Apalagi dianolkan untuk bagian pengisian tabungnya Untuk bagian cembernya Untuk bagian cembernya juga sama Menggunakan cember dual seri 6 semi-siansi Bukan menggunakan cember seri 7 Tapi disini menggunakan cember dual seri 6 Yaitu masih semi-siansi Bukan menggunakan seri 7 atau seri 6 Atau seri yang menggunakan full-siansi Bukan menggunakan full-siansi Tapi disini menggunakan cember dual seri 6 Yaitu masih semi-siansi Dan di bagian sini juga ada bagian limonting Atau penaruh teleskopnya Kalau kalian menaruh teleskop itu Pastinya ada di bagian sini Untuk bagian letak teleskopnya Ada di bagian atasnya chamber. Dan juga di bagian tengah-tengahnya cabar, di bagian sini juga ada bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian pengisian pelurunya, ada magazine dan juga ada single shootnya. Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai-sesuai, setelah kali kan ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk dibikin sampe cabar, di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini, menggunakan tarikannya modern atau menggunakan tarikan jet lever. intinya bukan lagi menggunakan tarikan geril tapi disini juga menggunakan yang nyamannya tarikan modern atau tarikan set lever sehingga lebih mudah dan pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu dan juga di bagian belakang chamber di bagian sini juga ada bagian setelan power untuk bagian setelan power ini bisa kalian tarik ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk besar untuk small game itu untuk yang buruannya kecil makanya jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power yang big game besar untuk small game itu untuk yang untuk bagian setelan powernya dan untuk di bagian bawah senapan angin di bagian sini juga ada bagian triggernya juga untuk bagian triggernya disini menggunakan trigger mark atau trigger yang modern kalau senapan angin yang pertama menggunakan trigger klasik tapi kalau senapan angin yang kedua sudah menggunakan trigger yang modern atau sudah menggunakan trigger max dan di bagian juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pitunya yang harus dibikin pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang kalau misal senapan senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bayar banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah digunakan senapan angin yang amankan saja dengan meminta pecah atau bagian safe 3 tigernya saja, intinya agar aman senapannya pasti tidak dipakai sembarang orang gitu lanjut bahas ke bagian belakangnya atau kita bahas ke bagian popornya untuk bagian popornya ini menggunakan popor asik yang terbuat dari bahan kawimahoni sehingga lebih dan pasnya tidak mudah patah juga, kalau senapan angin yang pertama menggunakan popor tombol, kalau senapan angin yang kedua menggunakan popor kasi, kalau senapan angin yang pertama sudah di finishing berwarna coklat, kalau senapan angin yang kedua belum di finishing, masih berwarna putih seperti ini untuk bagian popornya di bagian sini juga ada bagian pegangannya juga atau varian sini juga dan juga ada varian namanya atau tulisannya di bagian sebelah sini atau di bagian bawahnya sampai juga di bagian sini untuk bagian varian sini dan juga di bagian atas popor itu ada bagian setan pipi yang bisa dilaturkan untuk sesuai dengan selera kalian yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai dan juga bisa diatur dengan keinginan kalian dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandan bau yang terbuat dari karet entas sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian selesai sudah kita bahas untuk spek-spek dari kedua senapan angin ini sekarang kita bahas untuk harga dari kedua senapan angin ini untuk harga senapan angin yang pertama senapan angin efek lokal jaya untuk harganya untuk harganya pas yang belum murah banget harganya jadi harga Rp 2.950.000 itu kalau harga senapan angin saja dan juga sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan juga kalau untuk full setnya itu harganya Rp 3.850.000 sudah mendapatkan apa namanya 7 kelengkapan dan juga mendapatkan full set juga ada pompa, mimis, teleskop, dan juga ada juga yang sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga mendapatkan kelengkapan lainnya juga senapan angin yang kedua senapan angin efek lokal jaya untuk harganya harganya pas yang murah banget harganya di harga Rp 2.850.000 itu kalau harga senapan angin saja kalau harga full setnya harganya di harga Rp 3.750.000 sudah mendapatkan pompa, mimis, teleskop, dan juga ada dan juga ada 7 bonus kelengkapan ada tas tarisandang, gantungan puluh, puluh tas magazin, pedam, dan juga ada STKS-nya juga ini kalau kalian melihat senapan angin itu harus bisa jauh nomornya ada di bagian bawahnya saja karena harga yang murah banget dan pasti akan sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga mendapatkan 3 bonus lainnya atau 4 bonus lainnya dan juga di garis senapan angin kalau kalian membeli senapan angin disini juga ada garisnya itu ada 2 ada garis akurasi dan juga ada garis tabungnya juga untuk garis tabung, untuk garis akurasi di 2 minggu saja dan untuk bahan packingan juga disini menggunakan bahan packingan yang kayu sehingga lebih aman dan pasti tidak akan mendosak saat diantar ke rumah kalian kan disini sudah menggunakan bahan packingan yang kayu dan sebelum dikirim untuk senapannya pasti ada bagian tes akusnya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian supaya kalian bisa lihat untuk bagian senapannya pastinya itu akan aman banget dan pasti tidak akan mendosak saat diantar ke rumah makanya disini ada bagian tes akusnya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian dan juga di garis senapan angin juga ada 2 cara pembayaran yaitu ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat COD pastinya gampang banget kalian bisa keluarkan foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP bisa dikenakan DP sebesar 100% untuk tanda jadi keseriusan anda untuk transfer bisa menggunakan nomornya ada di bagian link deskripsi saja guys sedikit rekomendasi ya saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kita saran ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini saya Diyah pembantu diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh